Hai Assalamualaikum hari ini saya mau masak mie teman-teman Nah untuk minyak ini ya saya menggunakan empat ya teman-teman nah ini 75 gram kali empat ya dan ini kalau teman-teman mau menggunakan mie itu ya mie instan juga silahkan lalu untuk campurannya ya teman-teman saya tambahkan tiga butir telur pecahkan telur di satu wadah atau satu mangkok lalu kacau lepas ini telur tidak saya kasih bumbu ya kalau teman-teman mau ngasih bumbu silahkan ditambahkan sedikit garam sedikit merica buku dan penyedap rasa bila suka lalu ini ya teman-teman tambahkan sedikit tauke ya Nah ini tauke kalau teman-teman suka ya silahkan menggunakan lebih taruh di wadah tambahkan air secukupnya lalu tambahkan sedikit garam dan kita campur merata biarkan biarkan garam larut bersama air rendam sayur tauke kurang lebih 10 menit lalu cuci dengan air bersih lalu ini ya teman-teman tambahkan dua biji sosis ayam ya dan ini sosis ayam saya potong-potong seperti ini cuci bersih ya ini sudah bersih nah ini saya potong tipis-tipis aja ya seperti ini untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara matangnya ya lalu tambahkan satu pohon daun ketumbar ini cuci ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman dan kalau teman-teman tidak ada daun ketumbar ya boleh menggunakan daun bawang ataupun daun seledri ya dan ini kita potong-potong kita siap masak ya teman-teman didihkan air secukupnya lalu masukkan ini ya ini kita rebus minyak dulu nah ini sudah kurang lebih matang ya teman-teman lalu kita angkat saja kita teriskan sebentar ya kenaskan minyak secukupnya lalu goreng telur goreng telur kurang lebih matang ya dan ini telurnya kita ora-arek disini goreng telur juga kurang lebih matang lalu kita angkat lalu panaskan sedikit minyak tumis ini ya atau goreng sosis ayam masukkan mie langsung saja bumbu dengan garam secukupnya tambahkan sedikit gula atau satu sendok teh sedikit merica bubuk dan tambahkan ini ya satu sendok makan kecap manis tambahkan satu sendok makan saus tiram lalu kita aduk merata aduk merata ya teman-teman lalu tambahkan telur masuk tambahkan tauke kita aduk merata untuk apinya dibesarkan ya kita aduk-aduk merata biar tauke nya kita aduk alung nah ini sambil diaduk merata seperti ini jangan lupa ada serasa ya teman-teman apa yang kurang ya untuk bumbunya silahkan ditambahkan diaduk-aduk saja dulu sekiranya aduk sudah pas rasa pun sudah oke tauke pun juga sudah matang ya ini tauke asal alung saja tidak boleh lalu masukkan daun ketungger kita aduk merata nah seperti ini saja kita boleh ya teman-teman kemudian siap untuk diaduk nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya super simple super mudah yang pasti enak ya yang jelas sangat menggoda selera resep ini ya teman-teman mie goreng ya ini ala-ala saya aja resep ini sangat simpel banget untuk bahan mudah didapat harga juga terjangkau nah resep ini kalau di restoran harganya juga cukup lumayan mahal ya teman-teman kalau bikin sendiri ini murah banget pastinya enak banget yang jelas sangat menggoda selera resep mie goreng ya teman-teman ini ala-ala saya aja tentunya disukai keluarga anak-anak pastinya suka banget ya karena ini cocok untuk makan pagi makan siang ataupun makan malam nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati